musik 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 hello guys welcome to my channel rimbabuk jadi hari ini kita mau masuk ke yaitu kita bakal membunuh monster monster yang ada di ok jadi tutorial untuk hari ini kita bakal membunuh monster monster yang ada di ok so pertama pertama kita harus emm mempersiapkan dulu weapon-weapon yang harus dipersiapkan dipakai untuk menuju ke ok untuk membunuh monster-monsternya jadi aku bakal mengambil emm christmas outfitnya bakal ditukar menjadi ini guys jadi kita bakal menukar emm baju ok jadi kita menggunakan ini topi topi armor terus sepatu ok by the way sepatunya saya dapat di ensign mine oh terus kita menggunakan lagi emm faucet pan ok kita menggunakan faucet pan dan juga menggunakan powering of light itu kita bisa kalian bisa mencarinya di ensign mine dengan caranya kalau menemukan chest kalian save dulu sudah itu spam chestnya caranya save dulu buka chest bukan tutup lagi buka lagi tutup lagi buka lagi sampai ketemu yang namanya ring power of light by the way aku enggak aku cuman santai aja kemarin cara mainnya santai aja dan karena setiap habis rosin manlor saya langsung mining sampai karakternya udah capek diet ah baru aku kembali kemana dan tidur ok jadi sebelumnya kita juga harus mempersiapkan yang namanya potion potion jadi potion apa yang harus kita bawakan ke ok ok jadi sekarang kita menuju ke ini ya untuk membeli potion ok potion yang kita gunakan adalah potion death potion ini guys death potion untuk defense damage dari musuh ok terus ini belinya sekitar terserah kalian kalau bisa beli 10 pun boleh karena itu satu potion itu tahan 5 jam 5 jam di game bukan 5 jam waktu waktu kita terus kalian harus membeli banyak life potion karena life potion itu sangat penting guys karena life potion itu untuk menambahkan darah kita ok by the way kita harus lagi crafting yang namanya bomb dengan cara yaitu menggunakan hearthstone dan coal ok by the way aku akan menjelasin gimana caranya untuk mendapatkan coal dan hearthstone ok jadi kemungkinan video-video lalu aku udah pernah menceritakan gimana cara untuk mendapatkan coal tapi disini bakal aku cerita sekali lagi ok guys jadi cara mendapatkan coal kalian harus mempunyai yang namanya male workshop ini male workshop ini dengan caranya menggunakan 20 kayu yaitu menebang pohon dan mengambil 20 kayu itu dapat 5 coal ok dan sekarang kita mau pergi mencari yang namanya hearthstone ok jadi gimana cara mendapatkan hearthstone ok jadi cara mendapatkan hearthstone by the way aku bakal kasih lihat sesuatu yang kemarin aku pernah dikasih sama NPC ok jadi selain bomb yang kita crafting guys kita masih bisa membeli bomb di mall yaitu kalian klik aja yang kuning ini terus kalian scroll kebawah nah itu bombnya sebanyak 10 yaitu harganya 90 diamond ok sekarang saatnya kita ke station untuk mencari yang namanya hearthstone oke sekarang kita udah sampai di station jadi disini kalian harus membunuh yang nah yang waktanya abu-abu ok kalian bunuh aja semua abu-abu di sebelah lebih sana lebih banyak nah di si daerah sini banyak kalian bunuh aja dia ok dan ini bakal mendapatkan hearthstone dia bakal drop hearthstone nya guys ya ok jadi kita bakal melihat hasil yang kita dapat dari ini monster yang warna grey oh by the way ini bisa menghasilkan blue pink chubby ok ini guys yang ini namanya hearthstone ok jadi sekarang semuanya udah lengkap kita crafting guys kita crafting bomb karena bomb ini sangat diperlukan untuk membunuh monster-monster yang ada di ocker calf di lantai 40 atas ah 40 itu sudah mulai banyak ok jadi kita crafting bomb sebanyak mungkin ya guys dan jangan lupa death potion dan life potion nya ok sekarang kita menuju ke ocker calf disini saya gak bakal membunuh semua kita gak bakal dari awal sampai habis tapi kita cukup membunuh boss-boss yang ada di ocker calf ok ok jadi itu lantai pertama bakal kita turun langsung ke 39 yaitu membunuh ini guys ini kalau kita udah bunuh dia melting langsung ambil bomb nah that's why kita harus menggunakan bomb ops gak kena kita bunuh lagi guys sambil pegang bomb nya sudah itu kita taruh bomb kita kabur bom nah clear ok guys oh no suicide hahaha ok next oke ini untuk yang lantai 49 ok benar kan 49 kan right ok jadi untuk yang ini kita jangan lupa death potion nya diminum dulu ya guys karena devotion penting karena untuk damage nya lebih rendah kalau kita udah ada minum devotion oke jadi kita cari dulu mana monster nya oh ini dia guys oke jadi ini ini beda sama monster yang biasa yang kecil dia bakal keluar ulti oke saat dia diam jadi kalau dia ulti kita kabur oke next ini yang 59 ini yang medisabi ya oke jadi kita bunuh nah saat dia diam itu oke dia kejar-kejar nah saat ini kabur jika darah kita udah rendah disini drink life potion nya jangan pernah mendekati monster yang lagi putih itu bakal langsung mati guys oke oke wow powerful posipan oke next yang ini sama juga ini hampir sama semua cara bunuh nya yaitu dev potion minum dulu bunuh saat dia ulti kabur run oke and drink potion kalau darahnya udah rendah oh hilang dia oops where are you kabur dia guys aaah dia dia sini kill 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 run kill drink oh my god gak sempet nih kabur 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 kill 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 aaah kabur kabur and drink drink oh my god why you sleepy kenapa ngantuk di saat yang tidak aduh ini pas saya rekod itu dia udah capek guys oke kill karena ini kan bunuh nya dari 30 segini eh 30 sampai ini kan jadi ini waktunya lama juga mau bunuh yang kecil lagi oke ini karena aku rekod cuma bunuh bossnya oke run oke die dan ini belum clear guys karena masih ada satu lagi kalau floor nya tidak terbuka berarti ada dua ah dia udah ngantuk oh baby oke sekarang yang nah yang school ini diambil itu dapat attack potion oke dan by the way dia ngantuk jadi aku gak sambung lagi bukain itu unlock unlock yang password itu ya karena dia udah ngantuk jadi kita tujuannya adalah bunuh monster oke come here kill 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 run drink nah dia ulti kan kita diem kita minum potion nya kill 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 run kill 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 run drink hmm sleepy oke come on just a little bit kill 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 okay guys clear oke next ini oke kabur kabur kalau udah bunuh dia ulti kabur minum potion oke come on chill kill kill run chill run drink oke jadi rumusnya chill kill kill run potion nya drink oke nah just a little bit oh no come around harus lari ya guys bisa jangan kirain dikit langsung mati ya ini harus kasih bom nya karena dia udah meleleh kasih bom yang gede oh bom clear oke next oke next yang ini yang ini bisa terbang terbang jadi kita bunuh 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 sama juga kill run nah kill run and drink hehehe oke kill nah lihat dia lagi defense itu jangan deketin kalau deketin langsung mati guys oke 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 so kill run 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 drink nah just a little bit come on kill it yes yuk come on yeeh nah belum clear ini ada dua ya ada dua kita cari lagi yang satunya kalau misalnya udah bunuh masih belum clear berarti tandanya monsternya ada dua where are you hey come here whoo nah dia datang come on come on kill 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 run sebenarnya gak susah sih kalau udah punya fosipan kalian cuma harus tau gimana cara melarikan diri dan disaat minum potionnya oke kill nah run 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 just a little bit but you must run kill 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 oh run run ring oh no no ring okay just a little bit come on you can do it kill nah clear okay next nah kalau yang ini magic chubby eh bukan magic chubby eh bukan magic chubby devon chubby ya ini yang kill 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 ini yang susah nih guys dia apa dia kalau pas ulti itu semua hmm itu nya jadi duri lantainya jadi duri kalau dia nanti ulti nah kill 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 run 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 drink nah itu kan duri kan jadi harus cari tempat yang kosong yang bisa untuk menyembunyikan diri guys oke 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 just a little bit come on come on come here kill kill oh no no run 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 nah kita di jepit sama durinya di antaranya nah nah just a little bit kill oke guys nice oke oke come on come on come on come on just a little yang ini yang kecil-kecil ini cabai-cabainya di bunuh by the way jangan berdiri dekat duri itu darahnya langsung habis come on you come here takut ya guys nah yeay clear yang ini lagi yang ini lagi ini saat kita bunuh kita harus defense juga come on run and drink saat dia dekulti itu ada waktunya itu saatnya kita minum potionnya ok 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 chill 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 run ok ok kill 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 oh run 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 oh hampir mirip monster monster postnya cuma bentuknya beda dan kekuatannya lebih powerful semakin semakin high levelnya semakin powerful ok kill kill oh run run disini harus sabar ya jangan sampai walaupun dikit jangan sampai mendekati dia kalau pas dia ulti ok kill yes come on kill it nah clear ok ok guys by the way di lantai 99 ini kalian kalau ketemu udah bunuh monsternya guys kalian berusaha menemukan skull yaitu tengkorak ya tengkorak udah itu kalian save save dulu ya guys save udah itu baru buka tengkoraknya dan disitu kalian kalau lucky kalian bakal mendapatkan yang namanya minor hat by the way aku mainnya dari jam 1 siang sampai jam 3 sore itu gak bisa mendapatkan minor hat sampai aku merasa udah oh my god i give up tapi demi konten ini aku berusaha aku harus usaha karena aku pengen kasih tau teman-teman juga gimana cara mendapatkan minor hat tapi dengan cara spam test itu caranya save dulu sebelum membuka bukan spam test spam skullnya sebelum membuka skullnya save dulu terus sudah save kalian buka kalau bukan tutup gamenya ulang buka lagi gamenya buka lagi jadi buka tutup buka tutup ya sampai ketemu minor hat terus aku udah jam 3 aku give up aku istirahat bentar dan aku mikir aku lihat waktu yang aku main itu pas di good luck day itu mungkin gak bakal dapat karena good luck itu bakal susah mungkin sampai besok gak bakal dapat gitu guys jadi aku main dan aku mencari yang waktunya super lucky day disitulah aku akhirnya ketemu minor hat tapi itu juga caranya dengan spam spamnya juga luar biasa bakal ada 20 kali kali dan akhirnya ketemu guys yang namanya minor hat di lantai 99 jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan minor hat kalian harus berusaha untuk spam spam skullnya yaitu save dulu sebelum sebelum membuka ok sampai sampai mendapatnya jadi ini semua harus sabar dan harus ada usahanya ok guys thank you so much for watching terima kasih udah menontonnya thank you so much for support terima kasih udah support rimbabo dan terima kasih ya teman-teman udah caring ke aku waktu aku sakit terima kasih banget dan aku senang sekali bisa membuat tutorial yang bisa membantu teman-teman di saat bermain game game Harvest Town jadi jangan lupa like dan subscribe nya ya guys karena aku demi konten minor hat ini aku spam spam terus itu lumayan juga loh banyak jam ok thank you so much dan jangan lupa share ke teman yang ada bermain Harvest Town tentang tutorial ini dan semoga tutorial ini benar-benar bisa membantu teman-teman dan drop komen kalian jika ada pertanyaan ada request ada suggest jika pertanyaannya aku ngerti aku bakal berusaha menjawabnya dan jika suggest dan request nya masuk akal dan aku bisa aku bakal membuat tutorialnya ok thank you so much for watching and see you on next video bye